Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ini cuma aksen-aksen aja sih, Kang. Cuma yang ditonjolin ini, tangan yang ini. Kita bikin-bikin tonjolan-tonjolannya di sini. Kalau aksen nggak boleh lebih panjang dari ini, ya? Ya, betul. Mungkin dari logika ininya, ini lebih kecil. Makanya dikasih pendek ke Maendra. Ini kan yang besar nih, kita ngambil dari atas soalnya, Kang. Kalau di sinensis, ya mungkin kita programnya ya, ini ada tangan yang memadai. Jadi buat diselonjolin, ya udah, kita ambil yang dari bawah ini. Tapi di sini juga kita bikin kepala terpisah, Kang. Oh, iya. Yang sana. Soalnya dia batangnya agak tonjol. Kalau baginya, ada mahkota di sana. Kita bikin ini. Ya mungkin Anda juga masih belajar sih, Kang. Cuma ya, kita biar enak aja pohon. Enak dulu. Ntar mungkin perkembangan-perkembangan pohon ini bisa berubah lagi gayanya sih, Kang. Iya, ya. Terus kalau dari segi tahapan, kalau ini kan kelihatannya ada tahapan ya. Ada tahapan. Kalau tangannya udah besar sih, Kang. Makanya di jenis cemara itu kan jarang lah. Ada tahapannya. Ini kebetulan dapat bahannya emang ada tahapan. Ya, udah gede-gede tangannya. Udah gede-gede. Dan ini masih ininya ke proses ya, Kang. Proses. Masih ke proses. Soalnya ini belum setahun. Kita ngebentuk ini belum setahun loh, Kang. Sama ini mungkin ya kalau buat pohon biasa, mungkin perlu prosesnya lama. Yaitu kalau cemara kalau udah ini yang lamanya ngegedein ininya nih, Kang. Oh, iya. Mungkin ini perlu berapa tahun gitu, kayak sebesar gini. Mungkin sepuluh tahun. Ya, kalau cuacanya bagus, botaninya bagus gitu kan. Kan kalau bihannya ini akar. Akar ya. Mantap, mantap. Terus si pohonnya emang ngerucut ya, Kang. Iya, enak. Dan ini potnya belum ideal. Masih kebesaran. Masih proses, masih proses, Kang. Ya, mungkin ntar setahun lagi atau dua tahun lagi bisa ini, Kang. Stabil lah, enak ininya. Tangan-tangannya udah pada gede-gede. Dan kita mundur terus ntar ya. Kalau di cemara mungkin kalau mati ranting jarang ya? Jarang sih. Kalau di cemara ya? Ya, disebut bandel lah kalau di cemara. Khususnya cemara sinensis nih. Iya. Yang penting kita dari semprotan daun, Kang. Vitamin daun, mesti ini. Gak bawah juga ada vitamin. Cuma, mesti double vitamin yang buat daunnya. Buat daunnya juga ada vitamin. Kita pakai ya, segulah sekali. Akang mau pakai kuraswa nama, apa ya. Romor, mau apa gitu. Yang penting kita buat vitamin ini. Daun. Dan lebih bagus lah warnanya. Sebenarnya ini kurang-kurang ini nih. Blum, belum muncul. Soalnya baru kita batang. Belum kita batang. Emang lumayan nih. Lebih dari semeter nih. Lebih dari semeter. Dan mudah-mudahan ke depannya ini punya, apa ya istilahnya. Bisa tampil lebih indah lah. Jadi ini kan masih proses. Proses lah. Masih jauh, masih jauh. Masih jauh. Ya teman-teman sebi, barusan saya ngobrol-ngobrol singkat bersama Kak Hendra. Yang menyetel pohon cemara sinensis. Dan cemara sinensis ini, saya kasih nama Arjuna. Kenapa? Ya mungkin. Ya gak tau lah. Ini kan karena kayak wayang aja gitu tangannya ini kan. Kayak wayang golek. Biar apa ya, biar ingat gitu kan. Karena kadang pohon itu kalau punya nama ya kayaknya. Orang itu bisa mengenal dari nyebutin namanya juga bisa dikenal. Karena yang namanya pohon bonsai itu kan banyak lah. Cemara apalagi banyak. Tapi kalau kasih nama terus dikenal. Ya orang mungkin khususnya teman-teman yang dekat dengan saya tahu. Oh yang si Arjuna itu yang ini. Ya teman-teman sebi, barusan ngobrol-ngobrol singkat bersama Kak Hendra. Mudah-mudahan menang bawasan khususnya pemobrol bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.